Saksi kunci kasus ini kan dua orang, yaitu mantan Kapolres yaitu Dodi dan Sasulma Arif. Saksi kunci di kasus keseluruhan, saksi utama, bukan hari ini. Saksi kunci keseluruhan adalah Dodi sebagai Kapolres maupun Arif sebagai asistennya dia. Dia lah sebenarnya yang inti dari kasus ini. Kalau hari ini memang saksinya orang lain, karena tanto. Tapi hari ini dua dari saksi kunci ini, saksi paling utama yaitu satu dari dua ini yaitu Arif telah memberikan kesaksian yang sangat mencengangkan dan boleh dikatakan membuat kasus ini sudah terang-menerang. Yaitu apa? Tanggal 28 September, sesuai dengan bukti chat yang diakui itu dari nomor dari Dodi maupun dari Arif, dari Kapolres, bahwa Teddy Minahasa sudah memberitahkan hancurkan semua sahabu tersebut. Itulah chat terakhir dari Teddy Minahasa tanggal 28 September kepada Dodi. Dodi forward ke Arif, Arif forward ke Linda. Hancurkan semua sahabu dan sejak itu dia tidak pernah musnahkan semua sahabu. Sejak itu tidak pernah lagi Teddy Minahasa chat dengan mereka. Sampai kemudian tertangkap 11 Oktober. Tapi, sesudah ada perintah dari Teddy Minahasa untuk musnahkan itu sahabu, terjadilah perundingan antara Dodi dan Arif. What to do? Ada usulan begini, ada yang mengatakan kita buang di jalan tol. Dodi mengatakan begitu, Dodi juga mengatakan kita buku hotel, masukkan itu narkoba di kloset. Tapi kemudian si Arif mengatakan, ya intinya terusnya aja jual. Nanti buang penjualannya akan dicairkan, dipakai untuk menguruskan naikkan pangkat kamu dari AKBP menjadi kombes. Dimabes. Artinya apa? Penjualan narkoba yang tertangkap bulan Oktober di rumahnya Linda maupun di rumahnya Kapolres di Jakarta, Dodi, eh Teddy Minahasa sama sekali tidak tahu. Bahkan, di BAB daripada Arif sama Dodi saling menyalahkan. Si Arif mengatakan, yang suruh antar Kelinda adalah Dodi. Dodi mengatakan, yang suruh adalah Arif. Jadi mereka sudah sehari menyalahkan. Jadi sekali lagi, pesan terakhir daripada Teddy Minahasa adalah tanggal 28 September, hancurkan semua sabun dan sudah tidak ada lagi komunikasi siapapun. Tidak ada lagi chat. Padahal, yang menjadi dasar, diajukannya Teddy Minahasa sebagai terdakwa sekarang ini kan ada bukti chat. Bukti chat murni. Padahal, sudah tidak ada komunikasi sampai bulan Oktober, tapi kok bisa bulan Oktober, tiba-tiba ada penjualan oleh Dodi dan Arif ke Linda. Itu intinya. Artinya, penjualan di bulan Oktober tersebut, tanpa sepengetahuan Teddy Minahasa, karena tanggal 28 September, sudah pemerintahkan melalui WA, apa? Ngusnahkan semua. Ngusnahkan semua sabun tersebut. Dan itu adalah hasil celebrate, dia punya handphone semua di digital forensik, digali semua handphonenya Dodi, handphonenya Arif, handphonenya Teddy, semua ada di handphonenya Linda, semua ada di situ. Dan mereka mengakui itu adalah handphonenya. Mudah-mudahan ini jadi persidangan hari ini, berita bagus untuk Teddy Minahasa.